. Sobat Matalang, banjir senjata untuk Ukraina, isyaratkan konflik kian membara. Negara-negara barat makin gencar memasok berbagai jenis senjata untuk mendukung Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, mengikis harapan konflik segera meredah. Hampir setahun digempur Rusia, hingga kini Ukraina masih terus bertahan. Hal itu tak lepas dari berbagai bantuan yang diberikan Barat bagi negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet tersebut. Seperti diketahui, negara-negara barat tak hanya memberikan dukungan finansial, namun juga memasok beragam senjata militer untuk Ukraina. Bahkan, belakangan ini komitmen Barat mempersenjatai Kiev makin kuat dengan janji senjata-senjata berat bagi Ukraina. Negara-negara barat berkomitmen untuk mengirimkan lebih dari 300 unit tank ke Ukraina. Yaitu, Amerika Serikat menyediakan 31 tank M1 Abrams, Jerman menyediakan tank Leopard 2A6, dan Inggris menyediakan tank Calenger 2. Tak berhenti hanya mendapatkan tank tempur utama, Ukraina menyerukan pembentukan koalisi jet tempur, dengan misi memasok Kiev dengan jet-jet tempur tercanggih NATO untuk melawan Rusia. Seperti jet tempur Siluman F-35 dan F-16 Amerika Serikat, pesawat Eurofactor Inggris, jet tempur Tornado Jerman, jet tempur Rafale Perancis, dan jet tempur Gripen Swedia. Amerika Serikat juga telah menyiapkan bantuan militer senilai lebih dari 2 miliar dolar atau sekitar 29,9 triliun rupiah untuk Ukraina. Bantuan itu untuk pertama kalinya dilaporkan mencakup rudal jarak jauh serta amunisi dan senjata lainnya. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin berulang kali mengatakan bahwa Rusia telah mengembangkan jenis senjata baru, termasuk senjata hipersonik yang dapat mengelak dari semua sistem pertahanan rudal yang ada. Kremlin juga mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem rudal hipersonik Rusia lebih modern dan bahkan lebih efisien daripada yang ada di Amerika Serikat. Sobat Matalang, pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 pesawat militer Ukraina selama beberapa hari terakhir. Demikian klaim Kementerian Pertahanan Rusia, saat Moskow melanjutkan serangan misil berskala besar di Ukraina. Dua pesawat tempur MiG-29 Ukraina ditembak jatuh di dekat permukiman Ulyanovka di Republik Rakyat Donetsk dan Mirolyubovka di wilayah Kherson, kata jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Dia menambahkan bahwa pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina jatuh di dekat pemukiman Veletenskoye di wilayah Kherson. Perang berkecamuk karena serangan Rusia selama beberapa bulan terakhir gagal menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi Moskow meskipun terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Kiev sekarang sedang mempersiapkan serangan balik besar setelah dilengkapi dengan ratusan tank dan kendaraan lapis baja yang dipasok oleh sekutu baratnya. Jurubicara itu juga mengatakan bahwa pasukan Rusia menargetkan dan menghancurkan puluhan tentara Ukraina, situs militer yang menyimpan senjata dan peralatan, dan depot amunisi di beberapa wilayah di Ukraina selama beberapa hari terakhir. Dia menambahkan bahwa pertahanan udara Rusia telah mencegat delapan roket dari sistem roket peluncuran Ganda Himar buatan AS, dan dua rudal anti-radar harem dari tentara Ukraina selama 24 jam terakhir. Konashenkov menambahkan bahwa sejak awal invasi Moskow ke Ukraina, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 416 pesawat tempur Ukraina, 230 helikopter, 3.919 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal anti-pesawat, 8.938 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.095 peluncur roket Ganda, 4.709 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 9.911 kendaraan bermotor militer khusus. Sobat Matalang, di sisi lain jet-jet tempur siluman F-35A Angkatan Udara Amerika Serikat diketahui tidak bisa mendeteksi radar sistem pertahanan rudal S-300 Rusia. Misi yang awalnya untuk membantu Ukraina tersebut akhirnya gagal. Itu terjadi ketika jet-jet tempur itu dikerahkan dalam patroli di sepanjang sayap timur Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO selama 3 bulan pertama Perang Rusia-Ukraina. Dalam misi tersebut, F-35A Amerika diam-diam mengumpulkan data intelijen elektronik, ELINT, pada radar sistem pertahanan udara Rusia. Namun, jet tempur itu mendeteksi emisi radar S-300 yang tidak biasa, yang tidak sesuai dengan basis data radar sistem pertahanan udara yang ada, yang dikatalogkan di komputer jet tempur F-35A Angkatan Udara Amerika Serikat. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that spitting slow spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, sub indo by broth3rmax